2013 tahun ASEANKA PONSOR Jangan lupa untuk membuat tim yang lebih baik Dan kami tidak menonton Dan juga untuk membuat tim yang lebih berhasil Media sosial itu seperti pisau bermata dua Pujian bisa hadir seketika Caci Maki pun bisa datang tiba-tiba Maksud Marcelino Ferdinand bercanda Mengupload instastory Witan Sulaiman Sedang masak mie instan Alhasil Witan pun jadi bahan bulian Dianggap tak menjaga pola makan Padahal bukan makanan rutin Hanya iseng dan itu bukan hal yang diharamkan Apalagi ada ahli nutrisi dan pelati fisik Yang menjaga kondisi pemain Bahkan gelandang arsenal asal Gana Thomas Partey Terang-terangan mengaku sangat hobi makan mie instan Apa yang dilakukan Witan sejatinya hal biasa Tapi diterjemahkan luar biasa oleh netizen Gara-gara di-upload di media sosial Dengan tujuan bercanda Masalah serupa juga dialami Adam Alis Yang menyapa rekan-rekannya di Borneo FC Enak ya liburan Langsung di Caci Maki Dunia maya Indonesia memang luar biasa Kurang kuat mental Bersiaplah terpental Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Shin Taeyong Yang dalam beberapa hari terakhir ini Dikritik sangat intens dan juga banyak yang mempertanyakan Pemilihan pemain dari Shin Taeyong yang dibawa Untuk menjalani TC di Turki Dan juga yang nanti akan dipilih Untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia Yang akan diselenggarakan awal tahun depan di Qatar Tapi pertama-tama yang perlu kita pahami teman-teman Bahwa Indonesia berada di grup neraka Yakni di grup D Karena di grup yang sama Ada juga timnas Jepang, Irak, dan juga Vietnam Artinya kalau dari segi kekuatan Atau di atas kertas Indonesia adalah tim underdog Dan sebetulnya bagus juga Jika Indonesia dianggap tim underdog Karena dengan demikian Ya seharusnya para pemain Bermain tanpa beban Ya bermain lepas saja Yang penting menikmati jalannya pertandingan Dan memahami rencana permainan dari Shin Taeyong Tapi seperti yang juga saya katakan di konten sebelumnya Tentang timnas Indonesia Bahwa kita juga harus realistis Dan jangan berharap secara berlebihan Yang penting adalah Timnas Indonesia bisa bermain secara rapi Dan yang penting Para pemain Yang nanti bermain di Piala Asia Tidak melakukan satu pun kesalahan Di atas lapangan Dan juga tentunya para pemain Harus percaya diri Bukan overconfident Tapi harus percaya diri Harus yakin Bahwa sebetulnya mereka punya peluang Untuk membawa Indonesia lolos dari fase grup Artinya Mental mereka harus kuat Karena yang akan mereka hadapin adalah tim-tim Yang sudah biasa bermain di Piala Asia Sehingga kita akan sangat kuat memang Kalau semua bisa bergabung Punya pengalaman yang Sangat baik Dan mereka bahkan bisa membawa kita Untuk bisa Bermain di Piala Dunia Ya untuk masa depan Ya syukur-syukur kita bisa lolos Memang perlu perjuangan di 2026 ini Karena kita sudah kalah sekali Lawan Irak dan draw lawan Filipina Tapi kalau kita bisa menang tiga kali di kandang Peluang itu sangat terbuka Nah Tom Hayek kemungkinan besar Kalau cepat dinaturalisasi Bersama dengan Martin Baez Dengan raktar orang bangun Saya yakin Kita bisa Terbang bisa menampingi Irak Untuk bisa lolos Kalau seandainya mereka sudah bisa bermain di bulan Maret Menghadapi Vietnam dalam dua pertandingan Ya baik di Jakarta atau di Hanoi Ini Bagus sekali buat kita Pasti ada rasa ketakutan bagi Vietnam Nah bagi Vietnam akan targetir juga Menghadapi kekuatan Indonesia Nah kita akan nantikan itu Dengan kedatangan seorang Tom Hayek Termasuk dengan Martin Baez Ya memang pasti namanya pelatih Di mana-mana Pasti ada target lah Dikejar Dan pasti pelatih pun ketika menawarkan dirinya Pasti dia dikatakan bahwa dia punya target Kalau saya dipelatih Maka saya ini Ini-ini kan gitu ya Jadi memang wajar kalau ditagih-tagih gitu ya Betul dan saya mengamati Dia kan bilang bahwa Dia tahu caranya juara Caranya menang dan juara Itu ada jejak digitalnya Kalau kita Keywordnya itu ya Dia tahu caranya menang dan juara Tapi kan belum sampai juga Karena cuma itu ukurannya Jadi kalau kita ingin itu Kenapa perbandingannya begini Saya menjadi terusik ketika Publik akhirnya menganggap bahwa AFF Sea Game itu Piala Ciki Iya Nah kenapa terusik begini loh Thailand Itu udah bosen kali Juara Sea Game 16 kali kali AFF dia 7 kali Tapi sedemikian dia stabil Atau apa ya Mapan di level Asia Tenggara Untuk di level Asia kan masih Di stabil juga Dengan sendirinya Belum langsung Belum langsung Iya Nggak serta-merta Ketika dia mapan Jagoan di Asia Tenggara Di Asia dia bisa Compate kan Nggak serta-merta gitu Nah Sementara Apa yang beredar di kita adalah Seolah-olah Kita udah Sampai level dunia Karena ucapan-ucapan Sinteyong juga 27 pemain 29 pemain dipanggil Untuk tim Las Indonesia Menuju ke Turki Pertama gue pertanyakan Kenapa Turki Turki itu lagi winter 14 17 18 derajat Sementara mainnya di Qatar 30an derajat Naik kurun Kurang lebih Kenapa itu Tapi ternyata mereka dari Turki Baru kesana Jadi adaptasi dulu Dengan dingin Baru ke Ke Qatar Dan masih main Beberapa friendly Which is good Karena friendly itu Sangat penting Gue selalu bilang Kalau friendly Ketemu lebih baik Ketemu tim yang Di atas Dan main away Karena Kita itu masih dalam level Kayak Newcastle Jago kandang Away jelek Nah ini harus kita perbanyak Game away Biar kita game Sudah biasa Main game away Ketika dia melakukan Sebuah riset Terhadap sepak bola Indonesia Kan udah tau bang Kondisinya bagaimana Kondisinya bagaimana Passing Stamina fisik Gak usah Sinteyong Nibayar mahal gitu bang Untuk ngomong bang Saya pun udah tau gitu Kan maksud saya Gak usah itu Yang kedua Ya mungkin itu gimmick kali bang Gimmick kali Yang kedua Termasuk dikutip oleh Sekjen Pernyataan Sinteyong itu Bahwa pemain lokal kita Gak siap untuk naik level Itu kan yang dikutip Oleh Sekjen juga Berdasarkan penuturan Sinteyong Pemain lokal kita Gak siap katanya untuk Naik level Dalam pengertian Asia Berarti kan gitu Di hadapan komisi Tiga atau sepuluh DPR Saya hanya ingat bang Seumur-umur Berkali-kali pelatih tim nasional Indonesia yang asing pun Gak pernah memberikan sebuah Perbedaan itu Mendegradasikan pemain lokal itu Pelatih Sinteyong sudah menegur Pemain tim nas Indonesia yang diam-diam Menyantap Mi Instan di kamar hotel Aksi ini viral imbas Unggahan Marcelino Ferdinand Di akun Instagram pribadinya Dalam unggahan tersebut Marcelino Ferdinand membagikan Momen Witan Sulaiman Tengah memasak Mi Instan Mi Instan dianggap kurang pantas Dikonsumsi pemain tim nas Indonesia Yang sedang menjalani Pemusatan latihan TC Di Turki Sudah ditegur Coach Sin Ucap asisten pelatih tim nasi Indonesia Nova Arianto Menurut Nova Arianto Semua pemain ikut mendapatkan Peringatan akibat kejadian ini Bukan hanya pemain bersangkutan Tetapi termasuk semua pemain Diingatkan untuk menjaga kondisinya Ujar mantan pemain Persib Bandung tersebut Kedepannya Nova berharap skuad tim nasi Indonesia Tidak kehilangan konsentrasi Jelang kick-off Piala Asia 2023 di Qatar Menempati grup D Piala Asia 2023 Tim nasi Indonesia bertemu Irak, Vietnam, dan Jepang Pada laga pertama grup D Piala Asia 2023 Tim nasi Indonesia akan melawan Irak Senin tanggal 15 Januari tahun 2024 Dilanjutkan bertemu Vietnam Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 Pertandingan grup ditutup dengan menghadapi Jepang Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 Karena kami sudah bekerja keras selama di Turki Tutur pelatih berusia 45 tahun tersebut Jangan kehilangan fokus Gara-gara kondisi pemain tidak baik Karena asupan makanan, tutupnya Selama di Turki Tim nasi Indonesia diagendakan Menggelar dua pertandingan uji coba melawan Libya Pertemuan pertama kontra Libya dihelat pada Selasa Tanggal 2 Januari tahun 2024 Tiga hari berselang Duel jilid dua antara tim nasi Indonesia dan Libya berlangsung Usai TC dari Turki Tim nasi Indonesia masih menyisakan Satu laga uji coba melawan Iran Rencananya Laga tim nasi Indonesia VS Iran digelar di Qatar Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024 Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali Mengatakan bahwa latihan Asnawi Mamkualam DKK Di Turki berlangsung dengan intensitas yang tinggi Salah satu kendala kita adalah fisik dan mental Kata Amali Di sini Sinta Eeyong melatih kekuatan fisik dan mental mereka Saya kira menu latihan yang diberikan kepada anak-anak cukup Sambung mantan Menpora tersebut Dari unggahan Marcelino yang sudah tersebar di media sosial Terlihat Witan Sulaiman sedang memasaknya Dia menggunakan panci elektrik untuk memasak Dan Marcelino Ferdinand mengunggah foto tersebut Di fitur Instagram story berbayar miliknya Hal ini langsung memancing komentar netizen Terkait ulah dua pemain skuad Garuda tersebut Marcelino Ferdinand sudah meminta maaf atas unggahan tersebut Tim pelatih tim nasi Indonesia juga sudah memberikan teguran pada Marcelino dan Witan Menariknya, kondisi ini seolah sudah diramalkan oleh Sandy Wals beberapa waktu lalu Pemain yang saat ini membela tim Belgia Cafe Mechelen ini mengakui bahwa pemain muda tim nasi memiliki bakat Mereka memiliki potensi menjadi pemain besar apalagi pelatih Sinta Eeyong memberikan kepercayaan penuh pada pemain mudanya Beberapa nama juga sempat mendapatkan pengalaman bermain di luar negeri Sangat banyak talenta, jadi untuk masa depan sepak bola Indonesia Saya rasa kita berkembang pesat dan talenta muda berbakat yang banyak Kita bisa terus berkembang, kata Sandy Wals dalam wawancara dengan Sport 77 Meski memiliki talenta, pemain muda skuad Garuda memiliki masalah kedisiplinan Salah satu yang terlihat adalah mereka kurang disiplin terkait makanan Dia sempat mendapati beberapa pemain terlalu banyak memakan coklat Tapi mereka butuh pendisiplinan, kadang ketika kita sarapan atau makan bersama Saya melihat ke piring mereka bahwa saya melihat beberapa pemain membawa banyak sekali coklat, ungkapnya Sandy juga sempat memberikan teguran karena terlalu banyak coklat tidak baik untuk tubuh Hal tersebut dia lakukan agar mereka bisa disiplin terkait pola makan karena ini sangat krusial Saya bilang, kalian harus berhenti, itu tidak baik, sesekali boleh tapi tidak sering Mereka mau mendengarkan dan mereka mau belajar Pendisiplinan akan membuat mereka lebih baik lagi, ungkasnya Soal fisik tampaknya memang masih menjadi perhatian khusus bagi staf pelatih tim nasional Indonesia Dia di pekan pertama pengusatan latihan TC di Antalya, Turki Hal tersebut disampaikan oleh pelatih fisik tim nasional Indonesia, Shin Sanggyu Di selalatihan di gym tempat tim nasional Indonesia menginap di Hotel Deluxe Golf Belek, Antalya, Selasa, 26 per 12 Saat ini stamina mereka sangat kurang, penguatan ini sangat penting Tetapi pemain punya potensi baik, maka dari itu kita latihan gym terus menerus Kata Shin Sanggyu, sebagaimana dipetik dari laman resmi PSSI Lebih rincin, pelatih fisik asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa latihan di beberapa hari terakhir digenjot Untuk memperkuat otot kecil pemain tim nasional Indonesia Salah satunya adalah memperkuat otot-otot kecil Dalam waktu yang diberikan ini, kami memaksimalkannya Supaya dapat hasil yang sempurna, kata Shin Sanggyu Dalam waktu singkat ini, memang sulit juga untuk meningkatkan powernya langsung Tetapi memang otot-otot kecil yang dikembangkan akan berdampak pada stamina pemain sekarang Tim nasional Indonesia sudah berada di Antalya sejak tanggal 21 Desember Untuk menjalani TC persiapan Piala Asia 2023 Mereka dijadwalkan berada di kota tersebut sampai tanggal 6 Januari mendatang Salah satu pemain tim nasional Indonesia, Yaakob Sayuri Menyinggung soal perbedaan cuaca antara Indonesia dan Turki Pemain asal Papua ini mengaku masih menyesuaikan diri dengan cuaca yang lebih dingin di Turki Kalau kendala, mungkin adaptasi cuaca, di Indonesia panas di sini dingin Namun saya bisa mulai menyesuaikan dengan baik Selama di Antalya, Garuda akan menjalani dua kali uji coba Yakni menghadapi Libya pada 2 dan tanggal 5 Januari sebelum berangkat ke Qatar Dimana Piala Asia 2023 digelar Tim nasional Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Irak, Vietnam, dan Jepang Jadwalnya adalah menghadapi Irak pada tanggal 15 Januari melawan Vietnam pada tanggal 19 Januari Dan menghadapi Jepang di tanggal 24 Januari Pelatih timnas Indonesia, Sin Tayyong, memboyong 29 pemain ke Turki dan hanya akan memilih 26 untuk dibawa ke Piala Asia Targetnya adalah lolos ke babak 16 besar Skuat Garuda terlihat berlatih dengan penuh semangat meski harus beradaptasi dengan suhu dingin sekiat 16 derajat Mereka terlihat melakukan pemanasan di lapangan samping hotel Titanic Deluxe Golf Belek Yang juga merupakan tempat mereka menginap selama di Turki Namun ternyata kabar mengejutkan datang dari tenaga ahli kemenpora ribi dan diaspora Hamdan Hamedan terkait timnas Indonesia di Turki Dilansir dari Youtube Gila Bola Senin tanggal 25 Desember tahun 23 Berikut adalah kabar dari timnas Indonesia yang bikin melomoh para pecinta sepak bola karena memberi kejutan di Turki Ia bercerita terkait salah satu calon pemain naturalisasi yakni Ragnar Orat Mamun Hamdan mengungkapkan jika Orat Mamun memiliki hasrat untuk ikut serta membela timnas Indonesia Orat Mamun adalah pemain asing yang saat ini proses naturalisasinya sedang berjalan PSSI sendiri tengah mendorong agar proses naturalisasi penyerang berusia 25 tahun itu bisa segera rampung Di balik proses naturalisasinya yang sedang berlangsung itu Hamdan memungkapkan jika terkadang dirinya mendapat pesan langsung dari sosok pemain keturunan Indonesia Salah satu yang kerap berkomunikasi dengannya perihal naturalisasi adalah Orat Mamun Hamdan sendiri sebelumnya sudah menjalin komunikasi dengan Ragnar Orat Mamun sejak Juni lalu Bahkan ia ungkap secara belak-belakan jika pemain Fortuna Sittard itu yang lebih dulu melakukan komunikasi soal naturalisasi Tak hanya itu, Hamdan juga mengungkapkan alasan kuat pesepak bola Belanda itu ingin dinaturalisasi Dikatakan jika pemain asing itu tertarik dinaturalisasi karena melihat perkembangan positif pada tubuh skuad Garuda Selain Orat Mamun, PSSI juga tengah tertarik untuk menaturalisasi Tom Haye dan Maarten Paes Meski demikian, belum diketahui pasti kapan pihak PSSI akan merampungkan proses naturalisasi kedua pemain ini Diketahui bahwa saat ini ada dua pemain asing yang sedang dalam proses naturalisasi Dan tinggal selangkah lagi bisa bergabung bersama timnas Indonesia Mereka adalah Nathan Chu Aon dan Jay Izes yang tinggal menunggu waktu untuk pengambilan sumpah WNI Terima kasih telah menonton!